Buat kamu di sini pebisnis, bisnis owner, pemilik bisnis, ataupun profesional, ataupun teman-teman di sini yang karena swasta dan teman-teman merasa kayak emang penting ya belajar cooperating? Nah, di video kali ini saya akan membahas 3 alasan kenapa kamu harus belajar cooperating dari sekarang. Jadi kembali lagi teman-teman, bersama saya Sean Andreas dari Albrea.id, media belajar digital marketing, digital energy, dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnismu. Di video kali ini teman-teman saya akan membahas 3 alasan kenapa kamu harus belajar cooperating dari sekarang. Jadi kalau teman-teman di sini masih menimbang-nimbang dan teman-teman merasa kayak skill cooperating itu nggak terlalu penting, nah di video ini ada 3 alasan teman-teman yang sangat krusial yang harus teman-teman belajar. Jadi langsung masuk aja ke layar laptop saya teman-teman. Nah, sebenarnya 3 alasan ini terlihatnya simple banget teman-teman, tapi sangat penting. Nanti saya akan kasih beberapa contoh-contohnya agar teman-teman lebih paham. Yang pertama, seperti yang kita tahu, cooperating itu bukan hanya tulisan biasa, tapi cooperating itu tulisan persuasif. Yang mana? Tulisan persuasif itu tulisan yang mengajak orang untuk melakukan tindakan tertentu. Maka dari itu dengan teman-teman di sini belajar cooperating, teman-teman nanti bisa lebih mudah untuk mempersuasi orang lain. Yang kedua, teman-teman di sini bisa membantu, cooperating itu bisa membantu teman-teman mencapai tujuan tulisan teman-teman. Ya, tujuan cooperating kita tahu banyak ya. Nggak hanya untuk jualan, tapi bisa meningkatkan interaksi konten, bisa itu untuk meningkatkan keberhasilan kampanye teman-teman. Entah itu minta isi orang isi form, dapetin prospek, menghubungi orang, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah kita tahu sendiri kenapa cooperating penting, karena kita berkomunikasi lewat tulisan, teman-teman. Seperti yang kita tahu, komunikasi itu kan ada dua ya. Lewat tulisan atau secara lisan. Yang kayak gini, secara tertulis atau secara lisan. Seperti yang kita tahu, lisan sama tulisan itu beda banget ya. Jadi kalau lisan itu yang seperti ini, apa sih yang orang perhatikan? Yang pertama adalah memik wajah saya dan bahasa tubuh. Jadi kalau misalkan saya ngomongnya kayak gini, tapi ngomongnya kayak diem gini ya, terus memik wajah saya datar mungkin, atau memik wajah saya kayak nggak enak gitu kan. Mungkin teman-teman juga ya bete juga nontonnya. Tapi kalau misalkan, saya kayak ngomongnya excited gitu, karena ada gerakan-gerakan tangan saya yang mungkin membuat teman-teman lebih bersemangat, nah itu kan jadi pohon penting ya. Yang kedua, intonasi sama artikulasi. Jadi kalau nado saya datar seperti ini, kayak kalem gitu kan. Mungkin bagi teman-teman juga, ah, bu seni ah. Yang kedua adalah artikulasi. Artikulasi itu kejelasan saya ini ngomong. Jelas atau enggak. Karena kalau misalkan saya ngomongnya belepotan gitu kan. yang mungkin buat teman-teman juga kurang menarik ya. Itu kalau lisan. Sementara kalau secara tertulis itu beda. Jadi kayak pemilihan kata, pemilihan diksi, tanda baca, yang besar kecilnya huruf, huruf tebal-huruf miring, itu jadi poin yang paling krusil. Maka dari itu, penting banget untuk teman-teman di sini belajar copywriting dari tiga alasan itu. Nah ya, saya akan beda sedikit ya satu-satu ya, agar teman-teman lebih paham. Jadi coba kalian membandingkan, apa sih bedanya copywriting-nya? Tulisan biasa kayak gini. Yang ini, buah alpukat itu bisa membantu menurunkan berabadan loh guys. Ini hanya jadi informasi. Nah, copywriting yang dimaksud itu bukan seperti ini. Jadi bukan hanya teks yang menginformasi pemaca untuk melakukan tindakan tertentu, tapi teks yang memersuasi. Nah, contohnya bisa seperti ini. Satu buah yang dapat membantu kamu menurunkan berabadan. Ini kan tentu beda sama tulisan biasa. Yang mana kalau tulisan biasa hanya menginformasikan sementara copywriting itu tulisan yang memersuasi pembaca. Contoh lagi, yang kedua. Nah, ini tonton lihat pentingnya pemilihan diksi, teman-teman, dalam kita itu menulis atau membuat sebuah kampanye. Contohnya seperti ini. Yang pertama, dapatkan kursi ergonomis berkualitas tinggi. Nah, secara kalau copywriting kita ngomongin ya, sebenarnya ini oke-oke aja. Tapi kalau tonton membandingkan dengan ini, investasikan dalam kesehatan dan kualitas hidup Anda dengan kursi ergonomis berkualitas tinggi. Nah, dari segi pemilihan diksinya kan lebih keren. Kayak lebih, wih, ini dalam banget gitu maksudnya. Contoh lagi yang kedua. Ayo, pilih kursi ergonomis Anda. Ya, oke-oke aja sih. Tapi kalau kita ganti dengan, temukan kursi ergonomis yang sesuai kondisi ini Anda. Ini kan lebih spesifik, teman-teman. Ya, lebih nis tertentu. Contoh lagi, beli sekarang kursi ergonomis menunggu Anda. Nah, ini mungkin teman-teman bisa ganti. Bawa pengalaman duduk yang luar biasa ke rumah Anda sekarang juga. Jadi, dengan kita mengganti diksinya saja, mengganti kosa katanya itu, maknanya ucap lebih dalam, teman-teman, dan lebih emosional. Contoh lagi, kursi ergonomis solusi duduk yang paling baik. Nah, ini mungkin kita bisa ganti dengan, temukan posisi duduk yang ideal dengan kursi ergonomis fenomenal. Atau, kursi ergonomis dengan desain trendy. Nah, ini AI banget. Gabungkan gaya dan kesehatan dengan kursi ergonomis trendy, yang trendy dan nyaman. Jadi, ya, ini teman-teman, kalau teman-teman lihat, sama-sama, pesan yang ini sampaikan sama, tapi dengan pemilihan diksi, teman-teman, yang berbeda, itu bisa menghasilkan makna dan emosi yang berbeda. Jadi, itulah kenapa pentingnya, belajar copywriting. Yang kedua, teman-teman bisa membantu teman-teman mencapai tujuan tulisannya, teman-teman. Kenapa? Karena kalau teman-teman melihat, yang buah lepukat itu penting banget loh, guys. Sama dibandingkan satu buah ini dapat membantu kamu apa. Itu tentu beda, kan, maknanya. Yang satu, orang itu banyak baca kayak, oh, yaudah, ya penting, ya. Tapi yang kedua, itu membuat orang itu, apa sih, satu buah apa nih? Jadi, membuat orang itu penasaran sehingga mereka mau baca copywriting teman-teman. Atau baca teks teman-teman. Jadi, teman-teman aja tahu, tujuan teman-teman menulis copy itu apa? Apakah itu untuk meningkatkan penjualan? Minta orang hubungi kamu? Ningkatkan interaksi konten? Follow-up calon pembeli? Atau meningkatkan open-up, atau apapun itu? Atau misalkan kayak, saya baru terakhir itu ngisi di instansi pemerintahan, itu kan bikin copywriting untuk apa? Agar pesannya tersampaikan dengan jelas, lebih persuasif, ya. Jadi, beda medianya, teman-teman. Beda industri-nya. Beda apalagi? Tentu berbeda-beda tujuan teman-teman. Jadi, teman-teman wajib tahu tujuannya apa. Nah, karena kalau misalkan teman-teman lihat, kalau kita ngomongin tentang interaksi konten dengan copywriting itu luar biasa banget, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman lihat, ini jaman-jaman saya karusel, gitu kan ya. Jadi, copywriting 30 ribu, 71 ribu, bahkan yang terakhir 3,8 juta, teman-teman. Dari satu konten dengan menggunakan copywriting, ya. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak pakai copywriting, mungkin hasilnya nggak terlalu signifikan seperti sekarang. Jadi, itulah penting banget buat teman-teman di sini belajar copywriting, ya. Yang ketiga, karena kita tahu sendiri, teman-teman, kenapa copywriting penting? Karena kita berkomunikasi lewat tulisan, ya. Secara tertulis. Dan tadi saya udah jelaskan panjang kali lebar bahwa komunikasi secara alisan dan tertulis itu beda. Apalagi kalau kita lihat, per data yang saya kutip, ya, dari Kepios, ya, data-reportal, per Januari 2023 itu populasi di Indonesia 274 juta. Dan pengguna sosial media 167 juta, teman-teman, di Indonesia. Jadi, teman-teman bayangkan, pengguna internetnya itu 212 juta. Nah, bayangkan, kalau misalkan teman-teman di sini nggak aktif di sosmed, teman-teman, teman-teman akan kehilangan potensi ini, ya. Dan kita tahu sendiri, kalau misalkan kita aktif di sosmed, itu apa yang bisa menarik perhatian orang lain, apa yang jadi poin penting adalah visual dan tulisan. Jadi, nggak hanya teman-teman di sini belajar gimana sih, mas, caranya membuat desain yang menarik, desain yang apik, tapi teman-teman di sini harus belajar gimana caranya membuat tulisan yang persuasif. Bahkan, teman-teman nonton konten ini kan karena dari thumbnail-nya, kan, karena dari judulnya, kan. Dari judulnya, kalau misalkan kurang menarik, ya, mungkin teman-teman nggak nonton, gitu kan. Dan maka dari itu, kenapa copywriting penting? Karena kita berkomunikasi lewat tulisan dan penting banget untuk teman-teman di sini bisa menguasai copywriting, ya. Nah, terkait copywriting, teman-teman boleh banget kayak gabung kelas copywriting saya, gitu kan, bareng 4.000 member lain, atau teman-teman bisa baca-baca playlist copywriting di channel ini, ya. Dan mungkin, teman-teman, itu aja di video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman dapat tercerahkan, ya. Dan teman-teman dapat belajar copywritingnya sekarang. Kalau misalkan teman-teman suka dengan channel ini, pastikan teman-teman subscribe channel ini, teman-teman, dan aktif kolom loncengnya agar kamu selalu dapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital logi, dan digital automation. Itu aja, teman-teman, dari saya. Sampai jumpa di video yang lain.